Manchester United atau MU ingin Harry Kane memaksa Tottenham Hotspur untuk segera menjual dirinya dengan harga yang masuk akal. Seperti diketahui, tim berjuluk setan merah itu kini sedang krisis penyerang. Semenjak ditinggal Cristiano Ronaldo dan Edinson Cavani, MU praktis tak memiliki striker murni di lini depan mereka. Eric Ten Hag selaku pelatih kepala sempat memboyong Woodwick Horse dari Boonley dengan status pinjaman di paruh kedua musim lalu. Akan tetapi, boomer asal Belanda itu tak mampu memuaskan hati pelatih dan penggemar. Oleh sebab itu, MU tengah berusaha keras untuk mencari boomer alami di musim panas kali ini. Beberapa pemain seperti Victor Ossimhen, Rasmus Hojlun, Dusan Vlahovic, dan Harry Kane dikaitkan dengan tim pemilik 20 gelar Liga Inggris tersebut. Namun, seluruh pemain tersebut dibanderol dengan harga yang kurang masuk akal. Pen Hag sendiri dikabarkan sangat mendambakan sosok Harry Kane di lini depan mereka. Di sisi lain, Tottenham Hotspur selaku pemilik Kane enggan melepasnya ke klub sesama Inggris dengan harga murah. Diketahui, Tottenham akan melepas Kane jika ada tim yang berani menawar sebesar 100 juta poin sterling atau senilai 1,91 triliun rupiah. Manajemen MU tidak akan pernah siap untuk membayar seorang striker yang hampir memasuki usia kepala tiga dengan harga tersebut. Oleh sebab itu, MU dikabarkan akan melakukan rencana nakal demi menggait penyerang timnas Inggris tersebut. Melansir dari Metro UK, MU akan mencoba berbicara dengan Harry Kane soal transfer ini. Mereka berharap Kane mau memaksa manajemen Tottenham untuk melepas dirinya dengan harga yang masuk akal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!